Hai semua, balik lagi bareng aku agak. Yuk kita ngobrol, diskusi santai lagi. Pada kesempatan ini aku pengen menjawab pertanyaan yang udah berkali-kali. Tauan-tauan tanyakan, tapi aku memang nggak pernah bikin video khususnya. Nih aku pengen jawab dengan video sederhana ini, biar jawabannya lebih simple. Pertanyaannya adalah, Kak, aku bingung nih mau bikin postingan apa di LinkedIn. LinkedInku masih sepi, aku masih baru bikin. Dan aku baru mau mulai bikin postingan tapi nggak ada ide. Ada nggak teman-teman yang masih mengalami kebingungan ini? Kira-kira mau ngasih saran apa nih? Bagi yang udah tau ke yang belum tau. Yuk kita ngobrol santai aja. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Ini adalah video pembelajaran sederhana, no cut, no edit. Kita ngumpul bareng di sini. Boleh sambil minum, boleh sambil mencatat. Nanti kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar aja. Kalau teman-teman di sini ada yang lagi pengembangan diri, lagi belajar seputar karir, silahkan cek di bagian playlist. Di sana aku udah bikin kategori biar teman-teman belajarnya lebih gampang. Dan kalau misalkan teman-teman lagi nyari kerja, cek di bagian komunitas. Di sana aku research atau repost informasi luangan pekerjaan terkini yang aku peroleh dari teman-temanku khususnya yang ada di LinkedIn. Teman-teman, terkait dengan pertanyaan ini ya. Apa sih kak yang bisa kita posting di LinkedIn kita? Boleh nggak sih kak posting ini itu? Gini teman-teman. Kita itu bisa posting banyak hal di LinkedIn kita. Kalau dilihat dari bentuknya, bentuk postingannya, itu kan ada yang teks, artikel, ada yang gambar, ada yang video, kayak gitu. Itu bebas. Nah, kalau nggak ada ide, apa yang bisa kita lakukan? Satu, cari tahu dulu teman-teman, riset. Riset itu gampang banget. Teman-teman bisa riset dengan googling, cari di Google. Ide konten LinkedIn, itu hasilnya banget. Banyak banget teman-teman di situ. Banyak banget. Jadi, itu udah dilakuin belum nih? Kayak gitu. Yang kedua, cari di YouTube, misalkan tutorial-tutorial. Ide postingnya di LinkedIn. Tanya sama orang, intinya apa sih? Kalau nggak tahu, nanya dulu teman-teman. Ide-nya apa sih? Nah, masalahnya di luar sana sudah banyak sekali orang-orang yang memberikan ide. Ide-ide postingan yang sudah dikemas dalam bentuk artikel, tulisan, maupun video-video. Nah, bagi teman-teman yang belum riset, silahkan lakukan itu dulu. Yang kedua, kalau teman-teman sudah melakukan itu, tapi bingung, maka yang teman-teman bisa lakukan adalah apa? Buka akun LinkedIn teman-teman. Kemudian connect ke banyak orang, follow. Jadi, kan di LinkedIn ada connect, ada follow gitu ya. Nah, mengikuti dan terhubung. Itu teman-teman coba optimalkan menu follow di sana. Atau kalau mau lebih komplit, jadi teman-teman buka LinkedIn kan. Terus di atas kan ada bagian network gitu ya. Klik aja dan scroll ke bawah. Di situ kan teman-teman akan memiliki banyak rekomendasi yang bisa di connect, yang bisa di follow, yang bisa di join kayak group, yang bisa di subscribe, dan lain-lain. Teman-teman, pilih aja yang ada di situ. Connect ke orang baru, follow orang baru, subscribe suatu halaman, join ke suatu grup, kayak begitu. Nanti dengan bertumbuhnya koneksi teman-teman yang di tadi ya, subscribe, follow, join, dan lain-lain kayak tadi, nanti teman-teman akan terpapar banyak postingan di timeline-nya. Nah, teman-teman tinggal ngapain? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kayak begitu. Liatin dulu di situ. Teman-teman di situ lihat dulu, apa sih yang biasanya orang-orang posting. Tapi jangan gini ya, jangan teman-teman lihat, oh dia tuh posting begini, langsung diikuti. Teman-teman silahkan siapkan pembanding dulu, biar tahu apa yang harus di posting di situ. Nah, kalau masih biung lagi, aku kasih masukkan lagi. Jadi postingan apa yang bisa dilakukan, khususnya bagi teman-teman jobseeker ya, biar rutin. Jadi silahkan posting apapun yang teman-teman bisa dan terbiasa. Teman-teman kan punya CV nih buat ngelamar kerja. Di situ ada pengalaman kerja mungkin. Ada pengalaman organisasi, magang, panitiaan, gitu. Nah, teman-teman berbagilah terkait ilmu-ilmu itu. Atau misalkan teman-teman di sini lulusan apa sih? Oh, background pendidikanku tuh S1 ini. Diploma ini. Yaudah, dari kuliah tadi kan pasti ada mata kuliah-mata kuliah unggulan tuh. Nah, gitu teman-teman. Ada mata kuliah unggulan, gunakan itu. Misalkan, aku jurusan A. Aku pengen ngelamar kerja yang berkaitan dengan administrasi di kantor, staff admin, kayak begitu. Nah, sekarang teman-teman bayangkan di kuliah ada nggak yang berkaitan dengan mata kuliah, administrasi bisnis, administrasi perkantoran kayak tadi. Apa yang teman-teman bisa di situ? Pikir lagi. Apa ya kira-kira ya? Postingan apa yang aku bisa dan terbiasa? Tapi kalau aku posting itu secara rutin, orang akan yakin kalau aku ahli di bidang itu. Oh, aku akan bikin ini ya. Tutorial singkat formula-formula Excel. Kan Excel kan sering digunakan bagi orang-orang yang pengen jadi staff admin kan. Aku bisa itu, aku lancar. Tapi aku akan bikin postingan itu secara simple. Teman-teman bikin contoh penggunaan lookup secara umum, Vlookup, Hlookup, Xlookup, besok bikin konten soal pivotable, dan lain-lain. Bikin berseri kayak gitu. Bentuknya terserah mau artikel, ada yang video pendek, atau mungkin di situ teman-teman ada infografik apapun. Teman-teman bisa lakukan itu secara konsisten aja. Atau misalkan teman-teman di sini habis ikut suatu kursus bahasa asing. Wah, aku habis kursus bahasa Inggris. Aku pengen dikenal sebagai orang yang paham bisa bahasa Inggris. Nah, teman-teman silahkan bikin postingan rutin apapun itu, boleh topik apapun tapi pakai bahasa Inggris. Atau edukasi-edukasi ilmu-ilmu soal bahasa Inggris. Misalkan tips dan trik soal-soal grammar, atau apa, atau rekomendasi buku-buku untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing, dan lain-lain. Kayak begitu. Teman-teman mulai dari apa yang bisa dan terbiasa dulu. Tapi, Kak, aku pernah lihat ada orang posting sertifikat-sertifikat pengalaman. Boleh nggak itu di-posting? Boleh. Tapi, jangan sampai teman-teman itu jadi jago posting sertifikat saja. Sertifikat itu adalah bukti teman-teman sudah melalui sesuatu. Sudah melampaui sesuatu. Tapi kalau teman-teman cuma posting sertifikat, nggak posting ilmu apa sih yang teman-teman bisa dari sertifikat, Ayo dong bagi ke warga LinkedIn dong. Teman-teman nggak ngelakuin itu. Artinya teman-teman cuma apa? Asik sendiri. Jadi, nanti orang juga dalam tanda kutip nggak bakal nongkrong lama. Coba misalkan tadi teman-teman habis ikut suatu kursus bahasa Inggris atau pelatihan apa, teman-teman posting sertifikat. Pastikan banyak yang mengucapkan, eh selamat, selamat, selamat gitu. Tapi nanti postikan selanjutnya, teman-teman tuh dari sini dapat ilmu apa? Oh, teori ini. Teman-teman kemas bagi konten rutin. Jadi, barangkali teman-teman misalkan mengikuti pelatihan ini selama 6 bulan, itu bisa bikin-bikin konten selama 60 hari ke depan misalkan. Sehari satu postingan itu udah amat-sangat bagus, teman-teman. Jadi, kita persimple aja caranya tadi. Kita coba riset, terus kita coba lihat di LinkedIn, ATM, ametitiru modifikasi. Kita lalu bayangkan apa yang kita bisa dan terbiasa. Yaudah, tinggal bikin postingannya. Kalau teman-teman bisa bikin video, ini kayak gini, teman-teman bikin video itu nggak harus yang langsung lancar loh. Tapi teman-teman kalau sadari, teman-teman bikin konten yang akan diposting di LinkedIn, itu teman-teman sambil belajar. Sadar nggak sadar, nanti suatu saat teman-teman akan jadi terlatih gara-gara menyiapkan konten di LinkedIn. Mungkin teman-teman di sini yang nonton video ini, ada yang sudah menyandarinya. Nah, yuk coba teman-teman bikin postingan. Bikin video susah? Pakai gambar. Gambar susah? Pakai artikel. Kayak begitu. Berani aja dulu. Boleh nggak kita reshare atau repost postingannya orang? Sesekali boleh. Tapi jangan sampai reshare atau repost postingannya orang itu lebih dominan daripada postingan otentik dari diri kita sendiri. Kan kita lagi pengen ngebangun branding kita sendiri ya. Jangan sampai kita pengen ngebranding diri kita sendiri, tapi kontennya kontennya orang. Yang keren bukan teman-teman, tapi orang-orang itu. Oke? Dan aku pengen ingetin dan peringatan. Peringatkan banget ya. Jangan posting info pribadi. Jangan posting CV. Jangan posting pas foto gitu teman-teman yang segede itu. Jangan posting dalam tanda kutip dokumen telanjang yang nggak disensor. Sensor, nomor telepon nggak disensor, alamat nggak disensor, semua-semua nggak disensor. Kayak begitu. Link in itu digunakan untuk posting konten, branding, dan lain-lain. Bukan posting informasi pribadi. Jadi teman-teman jangan sampai lupa itu. Paling sementara dari aku itu dulu. Kalau kurang detail, ada yang masih bingung, tuliskan di kolom komentar. Atau hubungi aku lewat sosmedku. Biar nanti aku bisa sharing sedikit tentang teman-teman yang pengen mulai berani bikin postingan rutin. Yang otentik. Dan bermanfaat bagi diri sendiri. Maupun siapapun yang melihatnya. Oke? Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih.